Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Ketika semua murid divisi berjasa Sedang berbicara mengenai kekuatan Tanyun Tiba-tiba, sebuah suara penuh dengan khawatir terdengar Saudara Huangfu, bagaimana keadaanmu? Tanyun muncul di arena jiwa suci nomor 2 Dan memegang tubuh Huangfuyu Pada saat ini, wajah Huangfuyu sedikit pucat Dia memadang Tanyun dan tersenyum sedikit Lalu dia berkata Aku baik-baik saja, aku hanya menderita beberapa luka dalam Setelah beristirahat sebentar, aku pasti sudah pulih Tanyun menepuk bahu Huangfuyu dengan ringan Dia menundukkan kepalanya Mulut Tanyun berada di dekat telinga Huangfuyu Lalu dia berkata dengan pelan Latihan yang aku berikan padamu Semakin kamu menguasai tahap selanjutnya Semakin kuat kamu bisa menantang orang Yang ranahnya jauh lebih tinggi darimu Suatu hari, kamu benar-benar akan menjadi kuat Dan tidak tertandingi Huangfuyu yang mendengarkan suara Tanyun Itu membuat jantungnya berdetak lebih kencang Huangfuyu tidak mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakan oleh Tanyun Dia hanya mengangguk saja Tanyun berkata Ayo, aku akan membawamu untuk beristirahat Tanpa menunggu Huangfuyu menjawab Tanyun membungkuk dan mengangkatnya Tanyun melesat ke arena jiwa suci nomor 1 Dan membaringkan Huangfuyu Tanyun berkata Jika kamu terluka Istirahatlah Serahkan sisanya padaku Huangfuyu mengangguk dan berkata Baiklah kalau begitu Pada saat ini Yang Chong berkata dengan jujur Senior Huangfu Aku tidak tahu Apakah aku harus mengatakan sesuatu padamu atau tidak Huangfuyu berkata Cepat katakan saja Yang Chong memandang Huangfuyu dan berkata Senior Huangfu Penampilanmu saat rambutmu tidak terikat Itu benar-benar seperti wanita yang cantik Huangfuyu yang sedang mengingkat rambutnya Pipinya tiba-tiba memirah Fangkinghan berkata Yang Chong Jangan bicara omong kosong Apakah kamu menuduh Senior Huangfu sebagai perempuan lagi Aku akan memukulmu Yang Chong tersenyum dan berkata Aku tidak takut padamu Tan Yun berkata Baiklah Jangan membuat keributan Tan Yun melambaikan tangannya Untuk memberi isyarat Agar beberapa orang terdiam Lalu dia berkata lagi Agar tidak membuang terlalu banyak waktu Aku yang akan bertarung Dan menyelesaikan kompetisi ini sebelum malam tiba Mendengarkan hal itu Yan Chong, Liu Yi Yi, Nanggong Ruksui, Gaobu, Hehuang, dan Mumeng Yi Mereka mengangguk dan berkata Kami semua mendengarkan kamu Tan Yun tersenyum dan berkata Kalian akan memiliki kesempatan Untuk bertarung ketika uji coba di medan perang para dewa dimulai Kita dapat menghabisi para murid istana jiwa ilahi dan sekte abadi Mumeng Yi dan 8 orang lainnya berkata Serempak Baiklah Meskipun suara mereka tidak keras Tetapi itu terdengar di telinga semua orang Kepala jiwa suci tersenyum dan berkata Tan Yun Kompetisi 10 divisi gerbang abadi belum berakhir Siapa yang menjadi juara belum ditentukan Jangan buang waktu Siapa yang akan mewakili divisi berjasa saat ini Kepala jiwa binatang mencibir Jika kamu ingin memenangkan kompetisi ini Kamu harus bertanya pada murid divisi jiwa binatang Apakah mereka mengizinkan kamu menang atau tidak Kepala formasi juga mencibir Kamu juga harus bertanya pada murid-muridku Apakah mereka mengizinkan atau tidak Dari nada bicara kepala jiwa suci Kepala jiwa binatang Dan kepala formasi Semua orang berspekulasi Bahwa di antara murid ketiga divisi itu Ada yang jauh lebih kuat daripada Kong Cheng Jika tidak Tiga kepala divisi itu tidak akan berkata seperti itu Tan Yun tersenyum ketika dia mendengarkan kata-kata itu Sosoknya melintas Dan dia muncul di arena jiwa suci nomor 2 Dia melihat sembilan murid divisi jiwa kuno Lalu berkata Divisi jiwa kuno Aku tidak memiliki dendam pada kalian Kong Cheng ingin menghabisi saudaraku Tetapi justru dia dihabisi oleh saudaraku Aku tidak ingin menghabisi kalian Aku harap kalian menyerah Tetapi jika kalian ingin membalaskan dendam Kong Cheng Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan Kalian bisa datang satu persatu Atau bersama-sama Kalian bisa memilih Kata-kata Tan Yun menyebabkan kegemparan Kebanyakan orang berpikir Bahwa Tan Yun memang kuat Dan hanya sedikit orang yang berpikir Bahwa Tan Yun terlalu sombong Dalam kompetisi gerbang abadi yang sebelumnya Peringkat divisi jiwa kuno Berada di empat besar Meskipun Kong Cheng Yang merupakan murid terkuat dari divisi jiwa kuno sudah mati Tetapi sembilan orang yang tersisa Sama sekali bukan murid biasa Dan Te Suang Song melambekan tangannya Untuk memberi isarat agar semua orang terdiam Pada saat ini Mata semua orang tertuju pada sembilan murid divisi jiwa kuno Yang berada di arena jiwa suci nomor tiga Sembilan murid divisi jiwa kuno itu menebak Bahwa Tan Yun adalah yang terkuat Atau Tan Yun bukan yang terkuat Tetapi karena strateginya Tan Yun bisa memimpin sembilan murid divisi berjasa lainnya Mereka sedikit ragu-ragu Karena jika mereka melawan Tan Yun secara bersama-sama Akan ada kerugian Yaitu jika Tan Yun memanglah kuat Maka nyawa mereka semua akan melayang Tetapi Jika mereka semua menyerah Itu akan membuat harga diri mereka jatuh Sembilan murid divisi jiwa kuno berhati-hati memikirkan hal itu Karena itu menyangkut hidup dan mati Serta kehormatan mereka Mereka menatap ke arah kepala jiwa kuno Yang berada di atas pavilion Kepala jiwa kuno mengerutkan keningnya Tubuhnya gemetar Dia menatap Tan Yun dan berkata Tan Yun Seperti yang kamu katakan Divisi jiwa kuno tidak memiliki masalah denganmu Kematian Kong Cheng barusan Karena dia memang lebih lemah Jadi aku tidak bisa menyalahkan divisi berjasa Nah Sekarang sembilan muridku akan melawanmu Aku berharap Kamu akan berbelas kasihan Dan memberitahu mereka Bahwa ada banyak orang yang jauh lebih kuat daripada mereka Mendengarkan hal itu Tan Yun tidak peduli Apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh kepala jiwa kuno Lalu dia berkata Karena senior telah meminta padaku seperti itu Junior ini akan melakukannya Kepala jiwa kuno berkata Baiklah sangat bagus Aku berterima kasih kepadamu Setelah itu kepala jiwa kuno Dia menatap sembilan muridnya di atas arena jiwa suci nomor tiga Lalu dia berkata Tian Xiang kamu lawan lah Tan Yun Tian Xiang adalah murid terkuat kedua Dari divisi jiwa kuno gerbang abadi Dia juga murid langsung dari kepala jiwa kuno Pada saat yang sama Dia juga wanita tercantik di divisi jiwa kuno Setelah Tian Xiang menerima perintah Dia menghilang Dan muncul di arena jiwa suci nomor dua Dia berdiri sejauh beberapa ratus kaki dari Tan Yun Tian Xiang berkata Tan Yun mari kita mulai Baru saja setelah Tian Xiang mengatakan hal itu Wajahnya terlihat kaget Karena Tan Yun tiba-tiba menghilang Detik berikutnya Tubuh Tian Xiang terasa dingin Dia merasakan angin sepoy-sepoy Dan kemudian Tan Yun muncul di depannya Tan Yun menunjukkan jepit rambut di tangan kanannya Tubuh Tian Xiang bergetar hebat Karena dia tahu Bahwa Tan Yun baru saja mengambil jepit rambut dari kepalanya Tian Xiang tahu Bahwa Tan Yun bisa menghabisi dirinya kapanpun Di antara dua juta murid Hanya segelintir dari mereka Yang bisa melihat gerakan Tan Yun Murid-murid lainnya tampak kebingungan Mereka bertanya-tanya Mengapa Tian Xiang menjadi gemetar Saat melihat jepit rambut di tangan Tan Yun Ada juga yang berpikir Bahwa jepit rambut di tangan Tan Yun Sangat berarti bagi Tian Xiang Tian Xiang berkata Tan Yun, aku kalah Terima kasih telah berbelas kasihan Tian Xiang yang selalu bangga dengan kekuatannya Saat ini menjadi menangis Semua orang tidak paham Mengapa Tian Xiang menangis Tian Xiang menangis Sebenarnya karena tiga bulan yang lalu Dia juga menguasai kitab makam kuno tingkat ke-12 Tetapi dia tidak memberitahu semua orang mengenai hal itu Pada akhirnya Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tan Yun Jadi itu yang membuat dia menangis Tan Yun maju selangka Mengenakan jepit rambut yang berada di tangannya Ke rambut Tian Xiang Lalu dia berkata dengan lembut Hanya dengan kekalahan dan kegagalan Kamu dapat melihat dunia ini sangat luas Tian Xiang menyeka air matanya Dan pergi dari arena jiwa suci nomor 2 Tiba-tiba dia menatap ke arah Tan Yun dan berkata Aku harap dalam hidup ini Aku dapat melawanmu sekali lagi Tan Yun tersenyum dan berkata Kamu boleh melawanku kapan saja Kepala jiwa suci menggelengkan kepalanya dan tersenyum Dia tahu bahwa Tian Xiang bukanlah lemah Tetapi Tan Yun yang terlalu kuat Setelah itu 8 murid divisi jiwa kuno lainnya Mereka memandang Tan Yun dengan kagum Dan pergi dari arena jiwa suci nomor 3 Pada saat ini Kepala jiwa suci Yang telah menyaksikan Tan Yun melawan Tian Xiang Dia masih sangat percaya Bahwa murid divisi jiwa suci Dapat mengalahkan Tan Yun Setelah itu Kepala jiwa suci berkata Selanjutnya Divisi jimat melawan divisi berjasa Mendengarkan hal itu 10 murid divisi jimat yang melihat kekuatan Tan Yun melawan Tian Xiang Itu membuat mereka sadar Bahwa mereka bukan lawan Tan Yun Di pavilion Kepala jimat berkata Kalian memang bukan lawan Tan Yun Jadi kalian tidak perlu malu untuk mengakui kekalahan Setelah itu 10 murid divisi jimat Mereka memilih untuk mengaku kekalahan Kemudian Divisi angin dan guntur Akan melawan divisi berjasa Setelah kepala angin dan guntur mengelah nafas Dia berkata Divisi angin dan guntur menyerah Kepala angin dan guntur Dia memandang Tan Yun Dia benar-benar ingin ada murid seperti Tan Yun Di bawah divisinya Kepala angin dan guntur sangat iri pada Sen Su Bing Menurut pendapatnya Jika Tan Yun tidak membuat prestasi Yang sangat luar biasa saat di gerbang dalam Dan memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi pil di sekte abadi Bagaimana mungkin Sen Su Bing Bisa mendapatkan gelar tetua berjasa Tanpa Tan Yun Bagaimana mungkin Sen Su Bing Memiliki kesempatan untuk mendirikan divisi ke 10 Yaitu divisi berjasa Kepala jiwa suci memandang kepala angin dan guntur Yang telah mengaku kalah Itu membuat kepala jiwa suci Sedikit menunjukkan wajah mengeje Tidak lama kemudian 10 murid divisi jiwa binatang Yang dipimpin oleh Zuru Hulin Melompat ke arena jiwa suci nomor 3 Pada saat ini Di atas pavilion Kepala jiwa binatang tiba-tiba berdiri Dia menatap Zuru Hulin Lalu dia berkata dengan keras Zuru Hulin Kamu sudah tahu kan Apa yang harus kamu lakukan Zuru Hulin berkata dengan penuh semangat Murid ini akan mengalahkan Tan Yun Dan mengalahkan semua murid Lalu mendapatkan peringkat pertama dalam daftar abadi Gimana teman-teman episode kali ini sungguh membanggongkan bukan? Buat kalian yang masih penasaran sama kanjutannya Langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini Terima kasih